Duh, ternyata semudah kelihatannya Memasak gula aranj Aduh, kok gosong sih? Gawat, gulanya gosong Tidak semprot deh Ibu, ibu, ini kayaknya nih Aduh, gimana sih? Ternyata semuanya, gulanya gosong Aduh, ibu, maaf banget Gimana sih? Gosong ya, bu? Iya, gosong Ya, minta maaf nih, bu Aduh, gimana ini? Mana yang mau beli udah mau datang Ini mau diambil lagi Terus ini bisa gak, bu? Ini gak gosong Ini gak bisa dijual ini Kalau dijual ini pahit Rasanya ini udah gosong Maaf banget, bu Tadi soalnya sambil ngelamun Saya udah gak tau juga Ini kirain udah gitu-gitu aja Iya, bu Aduh, maaf banget Lihat dong saya udah penang-penang Ini gak bisa bikin gula, bu Pahit ya? Iya, pahit ini udah gosong Apinya kebesaran Maaf banget Emang belum bisa bikin gula ya? Belum bisa, Kang Saya baru Yaudah, ikut saya aja Nanti saya ajarin Bikin gula aren Oh, kayak gitu ya, Kang Yaudah, saya ganti baju dulu ya, Kang Pohon aren atau pawung Dalam bahasa Sunda Adalah tanaman endemik Indonesia Ada kurang lebih 16.000 batang pohon aren Yang tumbuh alami di Jawa Barat Sayangnya, jumlah pohon aren Yang mampu tumbuh Hingga usia 50 tahun ini Terus berkurang Meski banyak manfaatnya Para petani masih enggan Untuk membudidayakan pohon aren Gimana nih, udah siap? Udah, Kang Ayo kita jalan Kabupaten Garut Adalah salah satu sentra Petani gula aren Jawa Barat Masuki masa non-produktif Dan mati Menjadi ancaman serius Bagi usaha pembuatan gula aren Rumahan di Garut Pohon aren yang banyak tumbuh di Garut Membuat daerah yang terkenal Dengan dodolnya ini Berpotensi menjadi penghasil gula aren Di Jawa Barat Kang Osa Lalu memiliki ide Untuk membuat produk yang berbeda Yaitu gula aren semut Atau palm sugar Karena dirasa lebih menguntungkan Kang Osa lalu mengajak petani gula aren Untuk bekerjasama membuat palm sugar Ia yakin Dengan membuat palm sugar Kesejahteraan petani gula aren Akan jauh meningkat Gimana sih, Kang Awal mulanya Sampai akhirnya Pak Osa tertarik Untuk perjun ke dunia gula aren semut Saya melihat peluang Bisnis gula aren Dan kebetulan Garut Adalah salah satu kota Dengan potensi gula aren yang besar Sehingga saya mengajak Para petani gula aren Untuk memproduksi gula semut Sehingga mereka memiliki Penghasilan yang lebih besar Dari biasanya Kang Osa Belajar membuat palm sugar Dari air mirah Secara otodidak Berulang kali gagal Tak membuatnya putus asa Kang Osa Terus berusaha Sampai akhirnya Keberhasilan diperolehnya Setelah tiga bulan Tapi Perjuangannya Ternyata belum selesai Mengajak para petani gula aren Untuk membuat palm sugar Ternyata tidak mudah Mereka bahkan Menunduh Kang Osa Sebagai penipu Yang ingin memperdaya Para petani Terus bagaimana caranya Yang akan untuk meyakinkan Para petani gula aren Di sini Untuk membuat gula aren Semut Dengan Pendekatan Dan pelatihan Yang kita buat Akhirnya mereka mau Untuk membuat gula semut Selain harganya juga Cukup baik Sehingga mereka Bisa mendapatkan Penghasilan yang lebih besar Pembuat palm sugar Ternyata terbukti Lebih menguntungkan petani Tujuh kelompok tani Yang ada di kabupaten Garut Berhasil Kang Osa Berdayakan Pelatihan pembuatan gula semut Yang dimulai sejak 2010 Terus dilakukan Untuk menjaga Dan meningkatkan Kualitas produk Ya para petani Dibuatkan kelompok petani Khusus untuk petani gula aren Dan mereka dipasilitasi Pendirian pabrik mini Dalam rangka Mempermudah Proses produksi Serta menyeragamkan Hasil dari gula aren semutnya Ya secara bertahap Osa memberikan bantuan Berupa fasilitas pabrik Pengolahan palm sugar mini Untuk kelompok tani binaannya Saat ini Baru dua kelompok tani Yang mendapat bantuan Pabrik mini Acing Sanjaya Adalah seorang petani Gula aren Pinaan Osa Yang tinggal di desa Mekeruangi Kecamatan Cihuri Dulunya Acing hanya membuat Gula aren Dengan penghasilan Yang pas-pasan Harga gula aren Yang rendah Dan permainan harga Oleh para bandar gula Membuat nasib Acing Tak kunjung membaik Gula aren Di tangan bandar Hanya dihargai 6.000 rupiah Per kilonya Sehari Acing dan istrinya Hanya bisa menghasilkan 7 kilo gula padat Dan waktu dijual Sekitar 40.000 rupiah Jumlah itu Masih dipotong Biaya produksi Dan sewa pohon aren Karena Acing Tidak memiliki Pohon sendiri Penghasilan Acing pun Semakin sedikit Sekarang Kondisi Acing Jauh membaik Gula semut Yang dihasilkannya Di beli Kang Osa Seharga 12.000 rupiah Per kilonya Enak Enak banget Perhari Acing memproduksi 10 kilo gula semut Yang menghasilkan uang 120.000 rupiah Kedalam koceknya Acing Juga mengembangkan Usahanya Dengan memiliki Pohon arennya sendiri Sekarang Ia memiliki 30 pohon aren usia Kenapa sih lebih tertarik Untuk membuat gula aren semut Karena Kalau bikin gula padat Harga jualnya Murah Kalau bikin gula Semut Harga jualnya Maha Dan tidak Menjual Menjualnya Langsung ke garut Acing Membuat gula semut Secara tradisional Air mirah Langsung ia rebus Hingga menjadi karamel Jika membuat gula padat Karamel Langsung dicetak Untuk pembuatan gula semut Karamel yang telah mendidih Diturunkan dari api Lalu diaduk Hingga menjadi liat Proses pengadukan Membutuhkan tenaga ekstra Jika tidak terus diaduk Maka produksi gula semut Akan gagal Karamel yang telah menjadi liat Kemudian dijemur Selama 1 hingga 2 hari Tergantung panas matahari Pada proses penjemuran inilah Gula dipecah-pecah Menjadi butiran kasar Yang disebut gula semut Manisnya bisnis gula Kini semakin dirasakan Petani seperti Acing Harga yang menguntungkan Dan jaminan pasar Membuatnya semakin optimis Merajuk asa Meningkatkan kesejahteraan Keluarganya Gula semut Yang didapat dari petani Pembuat gula Memang tidak sama Warna dan aromanya Kang osa dan timnya Perlu melakukan proses khusus Untuk standarisasi Gula semut Tak langsung dikemas Tapi dijemur lagi Untuk kemudian disortir Sesuai permintaan pasar Gula semut Kemudian disaring Lalu ditimbang Dan dikemas Kita lihat proses penyaringan Nah ini adalah semut Yang sudah siap Untuk dilakukan Proses penyaringan Gula ini kan didapat Dari berbagai petani Terus gimana Cara Kang osa Untuk menyeragamkan kualitasnya Gula renanya diproduksi Dari kelompok tani Bilih kita Dengan memperhatikan Empat hal Yang pertama Kadar air Yang kedua Warna Yang ketiga Putiran Yang keempat Wanginya Kadar air gula semut Yang baik Sekitar 1 hingga 3 persen Hal ini berpengaruh Pada proses penyimpanan Yang bisa bertahan Hingga 1 tahun Aromanya khas Tidak menyingat Dan berwarna coklat Kekuningan Putirannya Sekitar 17 hingga 19 mash Atau sekitar 1 mm saja Kang osa Memproses Sekitar 100 kg Gula ren semut Perhari Yang dipelinya Dari para petani binaan Gula semut Yang telah dikemas Osa sebarkan Ke 115 toko Yang ada di karut Penjualan gula semut Juga sudah Menjangkau Pulau Jawa Kalimantan Sulawesi Dan Sumatera Perbulannya Kang osa Bisa mendapat Keuntungan Hingga 15 juta rupiah Gula ren semut Dinilai memiliki Nilai gizi Yang lebih baik Dibandingkan gula tebu Atau gula pasir Indeks geli kemik Gula ren Hanya 35 Sedangkan Indeks geli kemik Gula tebu Mencapai Angka 58 Indeks geli kemik Adalah skala Yang diberikan Pada makanan Berdasarkan Besarnya makanan itu Meningkatkan Kadar gula darah Bagi konsumennya Nah selain itu Gula ren juga Memiliki kandungan protein Tiamin Ribu Flavin Dan vitamin C Yang tidak ada Dalam gula tebu Jadi jelas Gula ren semut Lebih aman bagi kesehatan Dan penuh manfaat Untuk sebagian orang Gula ren semut kan Masih sangat awam Terus gimana target Memasarkannya Untuk target pasar Kita lakukan penjualan Ke masyarakat umum Khususnya masyarakat Yang peduli pada kesehatan Karena berdasarkan Penelitian Selain menambah energi Gula ini juga aman Dikonsumsi oleh Penderitaan Pembuatan gula ren semut Atau palm sugar Terbukti Mampu meningkatkan Perekonomian Petani gula di karut Ketersediaan pohon diras Sebagai penyedia Bahan bakunya Tentu harus dijaga Agar tidak punah Kondisi ini Membuat Santosa Perhatin Ia lalu Merintis Pembibitan ren Untuk ditanam kembali Nggak usah sadar Jika regenerasi Pohon aren Tidak dilakukan Tambet laun Pohon penghasil nira Dan kolang kali ini Akan punah Emang orang malah kawung yuk Nah kawung dia pelapan Dia matos aja Janten kunyari rahalami Dia kawung Nenau Nenka capek-capek Terhari-hari Kau sederhana Lama kawung Nenang Nanggus tang Nenang 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 Kenapa sih Kepikiran Membibitkan pohon aren Karena populasi Pohon aren Untuk saat ini Sudah jarang kita temui Bahkan bisa dikatakan Hampir punah Sedangkan pohon aren ini menghasilkan air nira yang bisa diolah menjadi gula aren. Dan permintaan masyarakat untuk gula aren saat ini semakin tinggi. Membibitkan pohon aren atau kawul bukan hal mudah bagi Kang Osa. Apalagi pohon aren biasanya tumbuh secara alami. Tak heran jika pada awal perjuangannya banyak bibit aren yang gagal tumbuh atau mati. Kang Osa tak hilang akal. Ia lalu bermitra dengan kelompok tani Tunas Mekar di Kambung Simpang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut sejak tahun 2011 lalu. Pembibitan pohon aren menggunakan biji yang jatuh ke tanah. Biji dipilih yang berkualitas baik. Caranya dengan dimasukkan ke dalam air. Biji yang tenggelam adalah biji yang baik untuk dibibitkan. 10 cm. Fungsinya untuk mencegah akar yang tumbuh keluar menembus ke tanah sehingga mudah dipindahkan. Penyemayan biji aren tidak perlu pemupukan. Penyiraman dilakukan sehari sekali jika tidak hujan. Biji aren disemai selama satu bulan atau hingga keluar akarnya. Seribu biji aren bisa disemai di lahan seluas 1,2 meter x 2,5 meter. Terbukar gaji yang dibutuhkan sekitar 100 kilo. Keperhasilan tumbuh akar biasanya mencapai 70 persen. Apa aja sih Pak yang harus diperhatikan pada saat proses penyemayan ini? Ya diperhatikannya karena ini kalau memang kemarau harus dicebor. Kalau tidak kemarau tidak apa-apa tidak dicebor juga. Penyeboran itu untuk mempercepat pertumbuhan. Aren yang sudah tumbuh akarnya kemudian dipindahkan ke media tanah di Polybank. Setelah dipindah, bibit tak boleh diberi pupuk yang dapat mempercepat pertumbuhannya. Hal ini penting untuk mencegah pohon aren mengalami pertumbuhan yang lambat pada saat ditanam di tanah. Nah Kak Masa, kalau ini bibit ini dijual kemana? Bibit ini kalau sudah jadi dengan baik dan sehat, kita bagikan ke masyarakat. Khususnya ke para petani, gula, binaan kami. Tapi kalau ada masyarakat yang butuh dan mau membeli bibit ini, kita jual ke mereka juga. Bibit dalam Polybank dipiarkan minimal selama satu tahun. Atau paling tidak, sudah memiliki tiga batang daun untuk bisa dipindahkan langsung ke tanah. Pada tahun 2012 cuma kepada para petani di Garut. Osa juga sengaja menanam aren hasil pembibitan di lahan seluas 500 meter persegi miliknya. 700 bibit aren kini tumbuh dengan baik dan subur. Ada cara khusus ngesikam pada saat proses penanaman pohon aren? Penanaman pohon aren dengan membuat lubang ukuran 60 cm, dilakukan pepukkan kandang, kemudian dengan jarak tanam antara pohon 5 meter. Karena produksi pohon aren ini 7 tahun, kita bisa melakukan tumpang sari dengan pohon lainnya, pohon palawija seperti jahe, kapulaga, dan lain. Pohon aren cocok ditanam pada lahan miring. Sistem berakaran tunjang dan serabutnya mampu menahan erosi dan menahan air. Satu pohon aren bisa menyimpan cedangan air tingkat 600 liter dalam satu tahun. Pohon aren bisa tumbuh di berbagai tempat. Pohon aren yang ditanam pada ketinggian 300 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut bisa menghasilkan air mirah. Jika ditanam pada ketinggian di bawah 300 meter, hanya menghasilkan hukum kanji dari pemanfaatan batangnya. Kebanyakan orang hanya memanfaatkan pohon aren untuk diambil buahnya, yang disebut holangkaling. Atau air mirahnya untuk diolah menjadi gula. Padahal hampir semua bagian pohon aren bisa dimanfaatkan. Akarnya bisa untuk obat batu ginjal dan ruang kulit. Pelepah daunnya jika dibakar hingga menjadi abu, bisa untuk obat cerawan. Batangnya bisa diambil pati kanjinya. Serabut batang dan tulang daun bisa untuk membuat sapu. Hmm, begitu banyak kegunaan yang bisa kita peroleh dari pohon aren. Sayangnya, kepedulian masyarakat utang osa terus merajut asa. Membibitkan aren agar terus tumbuh dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya.